Memang kita mau buat aja, tidak terlalu banyak, kita mau ngembangun musiknya dia ya, para pencipta lagunya. Kalau kalian dengar itu, supaya kita ada cerita kesan aja. Karena setelah ini tuh, pertama ya, kita ngembangun lagu Indonesia lagi. Semuanya, cuman kadang-kadang juga saya juga mau bilang sih, kadang-kadang kalau kita mau bikin, mereka copyrightnya itu lumayan agak negasi kalau ditangan ini ya. Bagaimana kita mau ngembangun musiknya dia ya, emang kita mau ngembangun musiknya dia ya, para pencipta lagunya. Akhirnya kalau kita mau ngembangun, apa kita mau ngembangun musiknya dia ya, para pencipta lagunya. Cuman sayang aja ketika visi kita diperhatikan dengan nilai ya, nilai yang besar. Ini tuh saya lho, apalagi orang lain ya, yang tiba-tiba pengen buat, lain-lain misalnya ya, mungkin dari viewer atau masalahnya, mungkin ada minimal yang terdapat ya. Tapi semua orang lainnya, dia cuma-cuma akuan, jadi cuma buah air, pengirai semua itu mana bisa. Nah, sekarang itu sih saya menyayangkan ya, karena saya memang ingin memasukkan ya, musik, eh, lagu anak-anak di sini. Bagaimana kita mau ngembangun musiknya di prosesnya? Ini lebaran, kuasa, akhirnya gini-gini ke diri, yang tadi aja lah, ke diri. Yang ke-2, tiga, gini-gini ke orang-anak. Habisnya kita udah dapet berkainnya, cuma yang lainnya sih gak bisa gilang apa, lagunya. Tinggi banget harganya, kita mau ingin. Berarti yang kemarin-kemarin bikin yang di Youtube, beli-nya segini, saya mau. Itu gak bisa dilobby halus, Mas Dahem, lobi-lobi halus, ini demi kita loh, lagu kita buat ini. Gak bisa dilobby halus gitu, Mas Dahem. Sampai saya udah ngembil juga, maksudnya tahun ini kita udah menjelaskan juga kenapa kita buat ini. Malah kita buat ini tuh udah mengeluarkan sedikit. Maksudnya misinya diperjelas supaya anak-anak sekarang, anak-anak juga berpengaruh kemarahan-kemarahan. Saya bilang semua, saya bilang udah bagus kesanannya, Indonesianya tuh udah hilang. Dan Indonesia lagunya bagus-bagus, anak-anak kecil, saya bilang. Tapi merekanya, mudah-mudahan sih. Sekarang ya dengan adanya sekolah ini, jangan dibatasi gini dulu dengan copyright yang lumayan mahal. Iya. Bikin dong kemarin kan habis pulang dari Dubai. Kau Paula, boleh cerita cipta gak kemarin habis dari Dubai gimana? Dan ini langsung datang untuk acara relaunching. Iya, kawan-kawan. Itu di, kita fashion CDR fashion. Jadi diundang sama Desender Indonesia. Ya, kita sama paham makeover dan kita punya diundang sama paham pertama selama 3 tahun. Balik aja, ini hari setelah ada kesempatan yang luar biasa. Karena kemarin, ini kemarin itu, kemarin itu, kemarin itu, kemarin itu. Ada, ini gak sih kesulitan gak pas mulai lagi selama 3 tahun gak pernah ini lagi. Ini kesempatan kan udah sih. Cuma lebih kayak adik-adik-adik udah lama, udah pake sepatu tinggi kan. Jadi kayak coklatin dulu, di belakang, lepas sama aja. Ya lu gak diteruskan, tapi akhirnya macam-akhir jangan lancar. Tinggalin Kiano juga kemarin, tinggalin Kiano tapi Bawa Kenzo. Bawa Kenzo, karena memang masih dayi kan. Dan kalau Kiano yang, kan Kiano juga diketen sama Pak Junji kemana-mana juga. Kalau Pak Junji kemana-mana juga. Tapi, maulah ngeliat Kianus Desa sejauh ini perkembangannya gimana? Masya Allah, luar biasa. Sekarang kemana-mana. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!